selamat menikmati kejauhi wakdal ingkang pinates, wakdal ugi sampun dongkap ing titi wanci, sampun jam doso-doso sekawan doso menit pulau dari agen-agen panjenan sami, pina rak lenggah, kanti mardigo ing penggali, sinambi, angkrahapi, pasugoto, sanoso, kanti ladi beribadi adicoro sama kibadikawimitan, ewan bini, ingang bade meratiti sakan adicoro ing siang kalikan meniko, ingin meniko ibu sutar sutami saking angkatan 83 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'udzubillahimna syaitonirrojim Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala'ali wasawbihi wa'amawalah la'awla walakwata illa billah ammab Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bapak Guru kita Bapak Ahmad Bapak Ahmad Yang kami hormati Segenap panitia alumni Hadirin Rekan-rekan yang berbahagia Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa pada kesempatan hari ini Kita masih diberi kenikmatan Kesehatan Dapat Bertemu muka Dalam acara Silatu rohin Dan temukangan Alumni SMP 17 Agustus Bang Sri Sugeng rawoh Bapak Alhamdulillah Bahwa siang ini Bapak Guru yang kita Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Sudara Monggo pak Hadirin yang saya hormati Saya lanjutkan Alhamdulillah Alhamdulillah Kita bisa Pertemu Dengan teman-teman Rekan-rekan Saya bingung Mau panggil Bapak Ibu Atau rekan-rekan Rekan-rekan saja Bapak Ibu Rekan-rekan Biar terasa muda Mudah-mudahan Di pertemuan Kali ini Kita Kita dapat Merajut Tali siratu rohin Yang telah lama Terlepas Atau Untuk kali ini Akan kita Bangun bersama Yang bermanfaat Solawat serta salam Selalu tercurahkan Badi Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi yang telah Memimpin umatnya Mudah-mudahan Nanti di Akhir zaman Mendapat Safatnya Amin Allahumma Amin Rekan-rekan Dan hadirin Yang saya hormati Disini Saya sebagai Pembawa acara Akan Menyampaikan Susunan acara Pada hari ini Silatu rohin Dan temukangan Koncol lawas SMP 17 Agustus Bang Sri Tahun 1981 1982 Dan 1983 Dengan susunan Acara Sebagai berikut Satu Pembukaan Yang kedua Sambutan-sambutan Acara ketiga Adalah Doa oleh Bapak Yazid Nanti Dan Hiburan Merupakan Acara yang keempat Dan Acara terakhir Adalah Penutup Para hadirin Yang berbahagia Kami mohon Nanti Rekan-rekan Semua Untuk dapat Mengikuti Acara Sampai Purna Memasuki Acara pertama Yaitu Pembukaan Marilah Acara ini Kita buka Dengan Bacaan Suratul Fatiha Bagi yang Beragama Islam Yang Non-Islam Dapat Berdoa Menurut Kenyakinannya Bagi Yang Beragama Islam Saya Antamkan Al-Fatiha Memasuki Acara yang kedua Yaitu Sambutan Sambutan Yang pertama Yaitu Ketua Panitia Rekan Sujedi Kami Persilapan Ketua 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 Barukatuh Yang Non-Muslim Kulungaturaken Pambagio Kawil Sarawoh Panjendengan Wonten Yang Rumah makan Sekar Arum Yang Mapan Wonten Pendem Meriki Ketua Witu Kalis Insan Bikolo Kawitsakeng Nugrah Hany Gusti Engkang Moh Kawoso Mugyo Tang Sah Kaji Kasa Liro Dumateng Panjelengan Soho Kulo Mugyo Dibu Kalo Gun Panjelengan Pora Sebu Pora Sebu Pora Haji Sepu Engkang Hanggung Mas Tuti Mering Pupaya Nengkak Utaman Dumateng Engkang Pinundi Sang Dwejo Bopo Buru Kita Nung Nging Bah Amat Engkang Pelo Bekteni Engkang Pelo Ajang pengajeng Antu-Antu Sabdo Pangatikan Ipun. Dumateng Poro Kadang-kadang Panitia, Engkang Satuhu Kinormatan, Dumateng Poro Ausdoyo, Poro Regdo Tuin Mudo Kagung Soh Putri, Engkang Boten Kawul Sebat, Setunggal Bho Setunggal, Kanti Pini Ji Piji, Asmo Soh Kalenggan Panjenengan, Engkang Mugitan Sah Winenggu Engkara Hayon. Sebu Kalepatan Kulo, Kulo Engkang Kumawantun, Ngadek, Marak Sebu Nilar Totokrami, Setiap Nibun Bateng Sanes, Kisaking Guguping Manah Kaulo, Saking Awratipun, Anggeni Kulo Nampidawuh, Saking Poro Ausdoyo, Lu Mantar Wawan Rembak, Saking Kadang-kadang Panitia. Labu-labut Anggen Kaulo, Setiap Tuhu, Dumateng Poro Kadang Sedoyo, Kanti Cicibahan Meniko, Kulo Namung Sendiko, Ngelampai Sendiko, Ngelampai Sendiko, Ngelampai Sendiko, Buji Pangistu, Mugi-mugi Anggen Kaulo, Ngayai Wajib, Saking Mangke, Saking Lulus Rajo, Tebih Eng Rubhito, Kalis Eng Sambi, Kolo, Amin. Ya Rabbal Alamin. Pura Wawu Poro Pinak Sedoyo, Saat Diribun Kelematur, Kepar Ngo Kulon, Dere Aken, Anggen Panjeran Sami, Pinarak Lenggah, Kanti Martigo, Eng Penggalih, Sinambi Terhapi pasukoto ingkang sampun Kasamektaaken dining porok kadang-kadang Panikyas doyu Murwakani atur kulo Kanti nyebut asamani gusti ingkang Moholah skalaman muha asih Sumonggo panjenan kulderaaken Ngaturaken pujo pang lembonu Kanti atur Alhamdulillah Wasyukru ala nimatillah Kanti nugrahani gusti ingkang Namun mirah Kulo sepanjang sedaya Pinaraken kempal manunggal Nyawiji Yang pahargiang meniko Mugi-mugi pahargiang Yang siang meniko Sinah ringan kalian Amin Poro rawu poro pinat sedaya Ingkang satu bagi umulio Kulo ingkang natepi jering Suleh sarro Tawi tawangi atur Keparangu Kulo ngaturaken Gunging panun Ingkang tanpa upami Dumateng poro rawus doyo Ingkang sampun kerso Nisihakan pekdal Soho Dangan ingkenggal hibun Kanti mirunggan panjenan hibun Mbah amat Ingkang kerso Paring pujo pang estu Kanti rawuh Ingkang madianing Sasono bagian meliko Dari Akan Pinar Onggah Mbah amat Salah jingipun Kulo ngaturaken Gunging panun Ugi dumateng Panjanipun Bopo muzaidi Pangarso rumah makan Sekar Arum Ingkang sampun Dari Akan Paring Paring papan Kange baharian Ingkang meniko Ngaturaken Gunging panun Ugi dumateng Poro kadang-kadang Panitia Pelaksana Silaturakim Temukangen Ingkang sampun Ngayai Kerido dermo Satemah Baharian Ingkang meniko Sakit ginalar Salah jingipun Kulo ngaturaken Gunging panun Dumateng Sedoyo pihak Ingkang sampun Paring panjurung Utamini Pondumateng Poro donatur Poro dermawan Dermawati Ingkang sampun Paring sumbang Sih Haujud bondobiyo Arto Ingkang sampun Panjanan Paringaken Lemantar Transfer Utawi media online Utawi Kaparingaken Kanti Pasrah Tampi Sedoyo amel Panjenengan Kulo ngoboteng Saget Utawi Daring Saget Atur Piwales Lu namun saget Mangsyolaken Mugi-mugi Darmo Bekti amal Panjenengan Dikantuk Tiwales Ingkang Matikel-tikel Jajah Kumullah Ahsanul Jajah Perang 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 Satu Bagian Mulyo Yang Salajim Ipun Pulung Rumah Si Pilih Pahargian Temukangen Reoni Saking Koncolawas SMP Pitulas Agutus Bangsri Angkatan Wulung Dosa Setunggal Wulung Dosa Kalih Dumugi Wulung Dositib Meniko Taseh Katah Kekirangan Ipun Pramilo Menawi Por Kadang Kadang Panitia Angginipun Nampi Sarawuh Panjenengan Kirang Gubuh Kirang Rengbuh Angginipun Nyamakta Aken Papan Pinaraan Kirang Mungguh Kirang Lungguh Menawi Angginipun Ngator Aken Pasugoto Kirang Miroso Kirang Resep Kirang Lawuh Por Kadang Kadang Panitia Lumantar Kawulo Nyun Agunging Samudro Pan Somo Mekaten Lan Cekap Semantan Ingkang Saget Kulatur Aken Ingkang Pungkasan Pulau Anggadai Pangajing Aken Mugi Mugi Jilatur Akim Temuk Kangen Meniko Mboten Namung Ingkapan Meriki Mboten Namung Sepisan Niki Maun Tapi Mugi Mugi Saget Kalampah Kalajing Aken Wonton Ginten Wonton Titi Mongso Ingkang Badih Dateng Amin Ya Robbal Amin Mekaten Ingkang Minongko Tetapi Jejiring Panitia Atawi Pangabsor Saking Panitia Sedoyo Kulau Wonton Kirang Soh Kaladuk Anggin Kulau Matur Kulau Tamsah Annyadong Tadah Tumetesing Pansomo Kulau Cekapi Wassono Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Rekan Sujati Yang telah Mengisi Sambutan Sambutan Yang kedua Yaitu Pesan Dan Kesan Alumni Oleh Rekan Nur Kumida Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama Mau memperkenalkan dulu ya Mungkin pada saat ini Kakak-kakak Karena saya kan Yang paling kecil ya Angkatan paling kecil Saya mau memperkenalkan Diri terlebih dahulu Nama saya Nur Kumida Suryanto Saya pakai MBL-BL Suryanto Soalnya Saya masih punya suami Mungkin Kakak-kakak Ada yang Tidak kenal saya Sama sekali Atau mungkin Ada yang Masih kenal Tapi aku sendiri Minta maaf ya Aku Pangkling sekali Sama kakak-kakak Pangkling sekali Ya ada yang Tidak pangkling Tapi Banyak yang Pangkling Dan tidak Mengenal Sama sekali Jadi aku Sebagai adik Aku mentah maaf Minta maaf sekali Itu perkenalan saya Terus Yang Kedua Saya Saya Ucapkan Syukur Keberatuhan Yang Maha Kuasa Yang pada Saat Ini Karena Rahmat Dan Berkahnya Kita Bisa Berkumpul Tanpa Berkah Dari Tuhan Kita Tidak Mungkin Bisa Berkumpul Seperti ini Yang ketiga Kepada Guru Bapak Amat Saya Terima kasih Dan Saya Sangat Menghormati Kepada Bapak Karena Beliau Kita Bisa Seperti ini Karena Beliau Kita Yang Semula Tidak Tahu Menjadi Tahu Mungkin Bapak Amat Juga Pangkling Sama Saya Pak Pangkling Segeretan Tidak Kenal Sama Sekali Mungkin Padahal Saya Murid Paling Dablet Pak Paling Dablet Sekali Saya Sering Ketempat Pak Amat Dulu Saya Sering Pokoknya Main Disana Kadang Pinjem Itu Toastel Ingat Ya Itu Saya Pak Yang Paling Nakal Terus Yang Keempat Untuk Rekan Rekan Semua Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Kedatangannya Rekan Rekan Semua Ya Mungkin Diselok Selok Ya Mungkin Ada Kerjaan Yang Ditinggal Sepersayang Mungkin Terus Ada Yang Dari Jauh Mungkin Katanya Pak Budi Dari Jauh Oh Ya Dari Sumatera Ya Pak Terus Ibunya Diajak Ya Pak Ibu Ditinggal Terus 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 Sama Siapa Bapak Sama Siapa Bapak Sendiri Berani Oh Kebetulan Sampai Dia Nyelanya Lake Waktu Karena Jauh Sekali Dari Sumatera Dia Pengen Ketemu Sama Kita Kita Makasih Ya Jauh Sekali Mas Ale Ya Ya Mungkin Nanti Yang Paling Jaya Itu Nanti Bisa Menyampaikan Kesan-kesannya Disini Mungkin Ya Mungkin Sepisial Untuk Yang Jauh Mungkin Nanti Habis Saya Terus Dengan Semua Ini Aku Ucapkan Terima Kasih Sekali Ya Pada Teman-teman Karena Dengan Ini Kita Bisa Berkumpul Dan Bertemu Muka Kembali Sehingga Kita Bisa Berakrap-akrapan Lagi Dulu Mungkin Kita Sekolah Itu Masih Masih Mudah Sekali Ya Tapi Sekarang Udah Tua Tapi Dengan Ketuaan Kita Di saat Ini Jangan Membuat Kita Itu Putus Asa Tapi Justru Dengan Ketemu Kita Kita Lagi Kita Akan Memangkat Semangat Semangat Untuk Berjahat Meraih Cita Yang Selama Ini Belum Kita Raih Mungkin Waktu Sekolah Itu Waktu Menyenangkan Buat Kita Saat Dulu Mungkin Karena Kita Nangkal Apa Ketemu Teman Yang Kita Benci Mungkin Saat Ini Kita Mungkin Saling Bisa Saling Memaafkan Mudah-mudahan Dengan Bertemannya Kita Di Sini Itu Ada Segi Positif Dari Rekan-rekan Mungkin Yang Yang Butuh Silaturahmi Lebih Jauh Mungkin Dalam Arti Yang Berbisnis Mungkin Itu Nanti Bisa Saling Menyambung Yang Lebih Panjang Lagi Terus Buat Teman-temanku Kakak-kak Kelaku Semuanya Juga Saya Ucapkan Atas Bantuannya Sehingga Reoni SMP 17 Ini Bisa Terlaksana Dengan Baik Dan Alhamdulillah Tidak ada Hujan Tidak ada Angin Jadi Kita Bisa Senang Ya Kita Bersenang-senang Dengan Arti Yang Luas Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Aku Sampaikan Baga Teman-teman Mudah-mudahan Reoni Ini Bisa Berlanjut Untuk Tahun Depan Mungkin Atau Dua Tahun Atau Tiga Tahun Dan Mungkin Untuk Acara Pakaian Mungkin Bapak Panitia Bisa Nanti Kostumnya Tidak Seperti Ini Mungkin Saya Berharap Nanti Panitia Bisa Berapat Lagi Semoga Dengan Reoni Ini Kita Bisa Mendapat Segi Positif Dari Reoni Itu Sendiri Dan Kita Dapat Bisa Membawa Lebih Semangat Untuk Bekanya Walau Kita Sudah Tua Tapi Semangat Berkanya Itu Tetap Harus Ada Sekian Sambutan Dari Saya Bila Ada Kekurangan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waktu Dan Tentang Kali Kembalikan Terima kasih Kepada Rekanur Mahidah Luar biasa Bagus Yang disampaikan Mudah-mudahan Pertemuan ini Tidak kali ini Saja Tapi Silaturahim Di lain Kesempatan Sambutan Ini Masih Ada Kesempatan Untuk Pesan Dan Kesan Dari Alumni Kalau Rekanur Humida Tadi Angkatan 80 Alumni 83 4 Ini Kami Mohon Untuk Alumni 81 Satu Monggo Rekan-rekan Bapak Haji Prayet Bapak Haji Prayet Monggo Pak Lama 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 Haji 了 Pak 站 Hai dipeleko tocak-ocak bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu hingga kamu hormati terima Babil khusus beliau Bapak Ahmad guru Kauloh Pangapunten Pak Amat ya Pak Amat Pangapunten guru seni Alhamdulillah Saga Pinarak Pinanggian murid-murid Panjenen kang sampon sami sepoh dan kadosi pun sampon bermutus doyo Bapak Ibu nguruh mati saya menyampaikan kesan dan pesan kesan luar biasa oleh kerja keras panitia diketahui oleh beliau Pak Mas Ujati berserta teman-teman teman-teman syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini luar biasa bagi kami dan saling ketemu ini momen yang luar biasa dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan di tahun-tahun mendatang atau kapan saja yang penting bisa ketemu di program mungkin setahun atau dua tahun sekali dan sebagainya kami ini angkatan 81 Alhamdulillah teman-teman yang punya seangkatan kami masih ingat tetapi yang adik-adik kelas kami lupa ketemu pada tua ini Pangapunten pada sebuah yang saya ingat tuh selalu Mas Dari kalau datang sekolah buku ini disayi tekuk loro berjoget aja di tembok nah itu beliau ini Alhamdulillah ternyata punya bagat jadi jalan sekalian tak promosikan mas kancang-kancang yang punya gawin nangkap dalam hari orang bayar cuma yang mulai disangkong ya lu sangkong itu paling-paling ngoten boten bayar yang mulai paling sangkong ini sidik-sidik ya gitu ku montor ya gitu ku sawah itu paling-paling ngoten ya itu Pak Ari dan Pak Tris punya Rias Bu Aja Utami juga punya Bapak Ibu yang menghormati kesannya tadi ya dari angkatan 81 luar biasa kerja karasnya dan momen yang bagus dan pesannya jagalah silaturahmi ya walaupun kita tidak seangkatan kita tidak memandang berbagai profesi yang penting kita teman disini sebagai teman SMP tidak itu siapa apa dan sebagainya tidak pandang syukur ras dan sebagainya beliau Mas Buti dari Lampung jauh-jauh pekaranya rewini luar biasa itu pesawat Garuda Garuda BJU katanya turunnya dimasri tadi saya tanya punya anak sekawan Bapak Ibu yang menghormati tidak lama tentunya karena banyak-banyak teman nanti yang menyampaikan di angkatan yang lain kami ini namanya Brayet No di grup Brayet rumah saya dekat pasar kerasa kalau mau mampir monggo yang jelas di pasar Gang Ketimur kira-kira 400 meter kalau penjenengan ibu-ibu yang kerasa pinara insya Allah disuguhi semua orang kalian oke pokoknya gratis dulu kudung, rok, semua orang gratis paling-paling totalnya tidak kasir paling-paling monggo sekaligus promosi promosi koncol itu apapun yang ketemu ini sebagai saudara kita oke namun nonton nyon pangampun ten bahasanya jumpar campur kalau bosan rindik kaya mas sujati uraisah kalau hanya ngete nikit ya nge saya memang sejak kecil di SMP orang paling kecil kebal-balan diwe, gue harus-gue harusan paling cilik geludang-geludung gudul sih san jadi janjanya ileng-ilingnya gampang waktu ikut sinta ileng-iling yang kucing konconeo teren-teren kaya mas hari ini teman kita yang dari pendem Mas Broto itu gak ada ya dari pendem asli sini nih Mas pendem banyak dari teman-teman dari pendem tapi belum ada mudah-mudahan bisa menyusul hari ini juga itu kesan-pesan dari kami saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Kaji Prayit selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu atur pengandikan saking Bapak Amat semoga Bapak terima kasih Bapak Amat Bapak Amat bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati yang saya hormati anak-anak saya dan yang saya sayangi anak-anak saya anak-anak saya saya tidak 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 sampai hati dan saya merasa terenyuh sekali dengan keadaannya terjadi sekarang ini yang pertama saya adalah mencapai puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpan rahmat dan nikmatnya sehingga pada siang hari ini saya masih diberi kesempatan oleh Allah SWT masih bisa diberi kesempatan bertemu dengan kalian semua dan masih diberi umur panjang bisa berjumpa dengan kalian semua dan saya tidak sampai hati dan saya merasa terenyuh sekali dengan siang hari ini mengapa ternyata umur panjang saya ini adalah berkah dan satu-satunya dari pemomong dari SMP 17 yang masih berumur panjang tinggal saya dan saya diberi kesempatan pagi pada siang hari ini bisa memberikan sedikit pengalaman saya sampai mengapa sampai berumur sampai sekian tahun kurang tiga bulan ini kenap 80 tahun dan saya mohon waktu sebentar saja tidak terlalu lama kurang lebih lima menit kesempatan ini yang utama adalah temukangen nambani kangen yang sekian tahun tidak pernah berjumpa sekarang hari ini bisa karena ridho dari Allah SWT kalian semua bisa dipertemukan dalam keadaan sehal walafiat bisa saling ketemu saling jumpa walaupun hanya seberapa persen yang dapat hadir namun ini adalah merupakan awal awal daripada satu siratur akmi yang nanti bisa dilanjutkan dan mudah-mudahan nanti dari penguruh penyelenggara hari ini bisa membuat program sehingga tanpa ada program saya kira itu sulit sekali sebab perlu yaitu kalian ketahui saya sudah kalau tidak sudah tiga kali saya didatangi oleh anak-anak akan menyelenggarakan reuni tahun 2019 itu ternyata ada anak-anak yang datang ke tempat saya kurang lebih bahkan sejumlah ada kalau 15 orang anak datang mau menyelenggarakan reuni Nyungun Pangestu tapi ternyata gagal dengan datangnya yaitu Corona kemudian lagi tahun 2020 juga ada yang datang akhirnya ternyata gagal lagi yaitu diantaranya sudah siap sampai kepada tali asihnya itu yang sudah disiapkan tidak jadi dan diberikan kepada saya itu yang pernah terjadi Alhamdulillah untuk yang ketiga ini yaitu anak saya yang dulu kecil itu yaitu jadi yang sering datang ke tempat saya yaitu kebetulan ayahnya itu adalah yaitu kawan kental dari paklik saya yang bertugas di Makassar jadi tentara sehingga itu akrab diantaranya dia itu adalah putranya yang paling kecil yang sering datang ke tempat saya bahkan yang terakhir kemarin saya sudah sudah lupa siapa kamu baru setelah beberapa penyampaian saya baru ingat lagi oleh karena itu puji syukur kepada Allah SWT bahwa untuk menyelenggarakan reuni hari ini adalah suatu perjuangan yang cukup besar tanpa dilambari dengan niat yang tinggi ternyata sulit akan terjadi oleh karena itu Alhamdulillah bisa terwujud walaupun sekarang ini hanya sejumlah kurang lebih 70 tapi mungkin lain kali anjang sana temukangen ini akan membawa berkah yang luar biasa diantaranya diantaranya yang nanti bisa disambung bagi kalian semua itu itu adalah anak-anak saya mudah-mudahan ini mungkin mungkin ada yang mungkin ada yang rawo karena yaitu memang karo yang sukses itu biasanya itu biasanya bisa dipastikan kalau ada kesempatan bisa tapi yang tidak berhasil biasanya ada rasa minder dalam kesempatan pertemuan ini bisa nanti saling membantu yang sukses bisa membantu yang kurang sukses maaf saya hanya akan sedikit menyampaikan yaitu pengalaman saya mulai bergeluk di dalam menjadi pembimbing kalian mulai dari tahun 63 sampai sekarang ini ada sedikit beberapa pengalaman mungkin nanti bisa menjadi perdoman untuk kalian semua bisa menjadi sanggup untuk berbincang-bincang dengan rekan-rekannya sebab kami percaya kalian semuanya ini adalah hidup di dalam dunia yang selalu berputar karena berada dalam dunia yang selalu berputar kalian semua pasti ikut berputar di dalam dunia itu dan tidak bisa melawan perputaran itu oleh karena itu kalian semua perlu memalumi dan menyadari dengan putaran itulah harus sadar bahwa kalian hidup itu ada yang bisa hidup sukses ada yang kurang sukses ada yang setengah sukses ada yang sama sekali memang tidak sukses oleh karena itu ini perlu dimaklumi kalian semua oleh karena itu hidup itu adalah harus penuh dengan kesabaran dengan kesabaran dan itulah nanti akan membawa yang sekarang belum sukses akan menjadi sukses walaupun usia kalian semua sudah di atas atau sudah sekitar 50 tahun oleh karena itu bagi yang sekarang belum sukses sukses ini adalah sukses yang tertunda ini adalah batuk merupakan wujud daripada ketuaan jadi siapa yang nanti akan menjadi tua akhirnya pun seperti saya ini sebetulnya tidak begitu batuk tapi kadang-kadang datanglah batuk itu sendiri oleh karena itu saya mengharap dengan hormat lagi sangat kepada anak-anak saya silaturahmi ini bisa saling bertukar pikiran bisa saling membantu bisa saling berkomunikasi siapa yang merasa basah sukses dalam usahanya bisa membantu rekan-rekannya yang sampai sekarang ini belum sukses oleh karena itu hidup ini tidak lepas daripada kuncinya adalah disiplin pegang tegulah disiplin orang yang bangun 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 waktunya tidur tidur waktunya makan makan jangan dicampur aduk waktunya tidur tapi justru malah bangun ini oleh karena itu suksesnya itu adalah harus dengan kunci disiplin orang yang punya usaha kalau tidak disiplin di dalam memegang uang tidak disiplin di dalam mengelola keuangan pengeluaran dan pemasukan ini harus penuh dengan kedisiplinan oleh karena itu pengalaman pengalaman ini yang saya rasakan yaitu bisa hidup dengan tenang oleh karena itu kesabaran terus menerima apa adanya tetapi kalau zaman milenium ini itu apa yang saya sampaikan ini sudah tidak zamani katanya kan begitu tidak cepat tidak dapat kan begitu tapi kalau saya sejak dulu kalau saya mengajar itu pokoknya milih pelajaran paling gampang paling kebena paling santai tidak tegang sehingga ketegangan itu adalah kunci daripada penyakit oleh karena itu kalau kalian semua tidak selalu sabar sumeh legowo terus tidak banyak muring-muring itu akan mempercepat usia akan dipanggil oleh Allah subhanahu ta'ala ini yang saya rasakan sendiri oleh karena itu saya pada waktu mengajar coba bayangkan pelajaran pelajaran yang saya pilih pelajaran gambar itu yang saya pilih pelajaran gambar mulai menyanyi menyanyi itu kan seneng sih berarti pikiran selalu santai saja kemudian usaha sekolah yaitu UKS usaha kesehatan sekolah yaitu mungkin dari anak-anak putri ini saya mohon maaf dulu kesenangannya itu ngingu kuku ya masih ingat siapa kalau saya sudah operasi kuku yang punya kuku saya potongi semua itu itu mungkin jadi anak-anak putri itu mungkin masih masih ingat sebab senangannya dengan rekan-rekan yang putra itu kalau tukaran kerahuk pakai kuku oleh karena itu saya mempunyai inisiatif sing marai singgung kerahuk itu saya potongi itu masih masih ingat itu mestinya masih ingat oleh karena itu ya saya mohon maaf itu ya sekedar seneng-seneng keguyon pada waktu kita mengajar yaitu saya diberi pelajaran yang lain seperti bahasa Indonesia Yotokoiso ilmu aljabar juga bisa sejarah juga bisa tapi saya tidak mau bekerja singg selalu tegang nah oleh karena itu di dalam anda bekerja anda menjabat satu pekerjaan harus dengan lambaran sabar legoh santai sehingga umurnya menjadi panjang nah oleh karena itu mesti anda tidak percaya kalau saya ini mengapa sampai usia 80 tahun itu saya itu punya penyakit itu cukup banyak mesti anda tidak percaya saya pertama terkena penyakit itu yang pertama-tama adalah terkena penyakit yaitu penyakit wasir penyakit wasir itu dibayangkan kalau mau ke kamar mandi itu sudah saya mempunyai kepastian sudah ada mental ini sudah berat sekali yaitu pasti kloset itu akan penuh darah sampai begitu kemudian menyusul penyakit tensi penyakit tensi itu makan satu iris daging atau makan yang ada nasinya itu ada dagingnya atau kalau asin itu ada geseknya itu langsung naik dilanjutkan penyampaian cindramata pada Bapak Amat 2 2 1 2 3 Demikian tadi sambutan dari Bapak Amat, guru kita, guru idola, penyabar, penyayang kepada anak-anak didik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita terapkan bagaimana menghadapi kita menjelang tua, bagaimana kita mengatasi penyakit-penyakit yang kemungkinan ada dalam tubuh kita. Terima kasih Bapak Amat. Hadirin yang kami menghormati, memasuki acara ketiga yaitu doa. Bapak Yazid kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, setuju rencang-rencang. Dan guru kita, Pak Amat, yang kami menghormati. Setuju rencang-rencang. Moga kita sampai sini doa. Doa akan datang rencang-rencang kita, yang kami menghormati. Dan setuju guru-guru kita, yang kami menghormati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Di balik keribut yang mulai kentara Senyum indah masih tersisa Janda ceria juga masih ada Musik lama sering menjadi teman setia Dulu pernah berada di sekolah yang sama Namun jalan hidup kita kini berbeka Betapa beruntungnya saat menjelang tua Allah berkehendak mempertemukan kita dengan caranya Hingga kita dapat mengenang masa-masa muda Masa yang indah yang pernah ada Mari kita nikmati masa tua ini bersama-sama Dengan rasa bahagia Dengan penuh sukacita Sebelum satu demi satu kita tiada Sebelumnya nyata menjadi fanah Terima kasih sahabatku di masa muda Terima kasih sahabatku di masa menjelang tua Saling mengisi Saling mengingatkan Dan saling memaafkan Dengan hati yang lembut dan tulus Dan mengerti apa persahabatan di usia senja Jalani terus silaturahmi Dengan tawa dan canda Walaupun lewat WA Saling mengingatkan Agar kita tetap merasa muda Atau Atau pindah ke dunia fana Semoga kita tetap sehat Sukses Dan bahagia dimanapun Yang berada Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Menunggu Menunggu di sini Di sudut sekolah Tempat yang kau janjikan Ingin jumpa denganku Walau mencuri waktu Berdusta padaku Berdusta padaku Malu aku malu Pada semut merah Yang berbaris di titik Menatapku curiga Seakan penutanya Sedang apa di sini Menanti pacar jawabku Lewat Lewat Sungguh aneh Tapi nyata Takkan terlupa Kisah kasih Di sekolah Dengan si dia Tiada masa paling indah Masa-masa di sekolah Tiada kisah paling indah Kisah kasih di sekolah Aku malu Pada semut merah Yang berbaris di titik Menatapku curiga Seakan penutanya Sedang apa di sini Menanti kamu jawabku Kisah kasih di sekolah Dengan si dia Tiada masa paling indah Masa-masa di sekolah Masa-masa di sekolah Tiada kisah paling indah Misah kasih di sekolah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Ibu kumiyati Dan kawan-kawan yang telah Menampilkan Suara emasnya Acara selanjutnya Yaitu hiburan Terima kasih 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 Yang miskin jangan berser hombre Jangan seseli diri Yang gaya jangan bakener Jangan selalu musungkan dada Tidak Rangkat manusia Di sisi tuhan nya Bukan karena hartanya Derajat manusia di sisi Tuhan Hanya karena takwanya Dari itu bertakwalah Dalam hidup yang tak punya Dari itu bertakwalah Dalam hidup ada Jangan bersedih Yang kaya janganlah bangga Yang miskin jangan bersedih Yang kaya janganlah bangga Derajat manusia di sisi Tuhannya Bukan karena hartanya Derajat manusia di sisi Tuhannya Hanya karena takwanya Dari itu bertakwalah Dalam hidup yang tak punya Dari itu bertakwalah Dalam hidup yang berada Dari itu bertakwalah 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 Menjalani penderitaan Berimankah dia Di dalam kekurangan Mampukah sikaya Mengendakkan kawan nafsunya Berimankah dia Di dalam kelebihan Jangan berdedih Jangan-jangan sesali diri Ya janganlah bangga Dan selalu kusungkan dada Berajak manusia Di sisi Tuhannya Bukan karena hartanya Berajak manusia Di sisi Tuhannya Hanya karena tak banyak Dari itu bertakwalah Dalam hidup yang tak punya Dari itu bertakwalah Dalam hidup yang berharga Kuing Ban Wun Hadirin yang berbahagia Sambil menikmati Hiburan-hiburan Bapak Ibu Dimohon untuk Merahapi apa yang Sudah disediakan Musik tetap lanjut Monggo rekan-rekan Ini acara Isoma Selamat siang Rekan-rekan Alumi SMP 17 Agustus Yang penting kita happy Disini Seduluran Selawasi Bentar Ini kaki Anda Monggo Sambil menikmati Makan Sambil menikmati Sambil menikmati